Tuhan masih bisa menggunakan tenaganya Saya akan membangkitkannya pada malam cuas kliwon Kau tinggal diri pertakiman Ameliku aduh Ameliku aduh Ameliku aduh Yang akan memberikan sebuah informasi tentang Kisah sepak terjang dari seorang aktor legendaris Indonesia Yang berkiprah dan sangat terkenal pada era 1980 Bahkan hingga saat ini beliau pun masih aktif di dunia entertainment Siapakah beliau dan bagaimanakah kupasan video selanjutnya Yuk kita simak video selengkapnya Ca-caa generasi anak-anak tahun 1990-an tentunya sangat mengenal sekali dengan sosok seorang aktor yang satu ini nih wan kawan nih apalagi pada saat zaman-zamannya era layar tancap ya tentunya sangat mengenal dengan sosok yang satu ini dan beliau adalah termasuk seorang aktor legendaris dan juga sangat senior nih di kancah dunia perfilman Indonesia niwan kawan siapakah dia dia adalah Piet Pagau Piet Pagau lahir pada tanggal 23 Februari 1950 di Landak Kalimantan Barat Indonesia niwan kawan untuk profesi atau pekerjaannya yakni merupakan sebagai seorang aktor dan juga politikus beliau mengawali debut karirnya yaitu pada tahun 1971 hingga saat ini pun beliau masih aktif dan beliau pun memperistri seorang aktris juga niwan kawan yaitu Rita Zahara yang menikah pada tahun 1980 kemudian istrinya meninggal pada tahun 2007 silam dan beliau dikaruniai 9 orang anak diantaranya satu orang anak angkat yaps pet Pagau menikah pada tanggal 30 September 1980 nih dengan seorang aktris yang bernama Rita Zahara istrinya bekerja sebagai seorang penyanyi dan juga sebagai seorang pemeran niwan kawan pernikahan Piet Pagau dan Rita Zahara memiliki 8 anak kandung dan 1 orang anak angkat pada tanggal 8 Maret 2007 Rita meninggal dunia akibat pengapuran tulang yang menyebar hingga ke urat sarap antara tahun 1993 dan 1994 Piet sempat menikah siri dengan seorang perempuan yaitu pada Oktober 2021 kemarin melalui kanal Youtube Rans Entertainment milik Rafi Ahmad Piet sempat mengakui seorang pria bernama Romero Bambi Cardino sebagai anaknya dari hubungan tersebut namun pengakuan itu ditarik kembali oleh Piet pada Desember di tahun yang sama karena Piet merasa bahwa dirinya itu menemukan sebuah kejanggalan di diri Bambi ya kawan-kawan Piet menjadi paman dari seorang aktor maupun presenter yaitu Rafi Ahmad setelah adik Piet menikahi adik dari Munawar Ahmad yang merupakan ayah Rafi Ahmad Pada tahun 1971 hingga 1976 Piet Pagau pernah menjadi pegawai di kantor pemerintah Provinsi Kalimantan Barat niwan kawan Piet juga sempat ditugaskan di kantor camat Batang Lupar Lanjak Kapuas Hulu sebelum akhirnya berhenti atas kemauannya sendiri dan merantau ke Jakarta Kemudian pada tahun 2002 Piet mencalonkan diri sebagai gubernur Kalimantan Barat untuk periode 2003 hingga 2008 dan kemudian Piet bersaing untuk memperebutkan kursi ketua umum persatuan artis film Indonesia yaitu Parfi periode di tahun 2006 hingga 2010 Perebutan ini dimenangkan oleh Yeni Rahman yang meraih suara mutlak dengan perolehan suara 306 Sedangkan Piet Pagau meraih suara terbanyak kedua dengan total suara 96 dan calon lainnya yakni Marvin memperoleh 86 suara Piet menduduki jabatan sebagai Dewan Pertimbangan Organisasi dalam kepengurusan di periode tersebut Namun Piet menjabat sebagai anggota Majelis Pertimbangan Partai MPP DPD yaitu di Partai Demokrat Kalimantan Barat Atas karya-karyanya Piet Pagau juga pernah meraih penghargaan di tahun 2013 yaitu ASEAN International Film Festival and Awards yaitu sebagai kategori Best Supporting Actor yang karyanya yang dinominasikan yaitu yang berjudul Batas baik yaawan-kawan untuk video selanjutnya gua akan memberikan sebuah catatan filmografi dari awal karir beliau di dunia perfilman Indonesia ya baik kita akan lanjutkan dengan catatan filmografi berikut ini ya selangsung aja untuk catatan filmografi beliau yaitu pada tahun 1981 yang berjudul Cewek Jaguan Beraksi Kembali kemudian pada tahun 1982 ada Jakarta 1966 yang merupakan sebuah film dokumenter kemudian di tahun ini juga ada Perhitungan Terakhir dan juga Perawan Rimba lanjut pada tahun 1983 ada Bajing Ireng dan Jakasembung kemudian pada tahun 1984 ada Gadis Berwajah Seribu dan juga Dua Tanda Mata kemudian pada tahun 1985 ada Damai Kami Sepanjang Hari dan juga Kesan Pertama dan lanjut pada tahun 1986 ada Balada Cewek Jaguan kemudian di tahun ini juga ada Naga Bonar yang berperan sebagai Nurdin Pohan dan di tahun ini pula ada Kodrat yang berperan sebagai Solikin kemudian ada Taseindah Kasih Mama dan juga ada yang Perkasa sebagai Sunarto serta Misteri Sumurtua sebagai Albert kemudian pada tahun 1987 ada Pernikahan Berdarah dan juga Nada-Nada Rindu sebagai Niko lanjut di tahun 1988 ada Setegar Gunung Batu kemudian lukisan Berlumur Darah sebagai Yunan dan juga ada Siluman Teluk Gonggo kemudian ada Sengatan Satria Beracun merupakan sebuah film serial Wiro Sableng ya sebagai Dewa Tua di tahun ini juga ada Sumpah Pocong, Lintang, dan Bayu bersama Rano Karno kemudian ada Pacar Ketinggalan Kereta sebagai Nurdin dan juga ada Saur Sepu Kedua yang berepisod Pesanggerahan Keramat bersama Fendi Pradana di tahun 1989 ada Misteri dari Gunung Merapi yang berepisod Penghuni Rumah Tua bersama Fendi Pradana sebagai Kijabat kemudian ada pertarungan di Goa Siluman sebagai Alang Abang dan juga Hidup Semakin Panas serta Menerjang Sarang Naga dan juga Naga Seribu ya lanjut ya wan kawan di tahun 1990 ada Warisan Terlarang kemudian ada Tidak Ada Pilihan sebagai Sasmita dan juga Dorce Ketemu Jodo serta Sang Pembela sebagai Ahmadi dan juga ada Jakaswara bersama Raja Dangdut Roma Irama kemudian Jakasembung dan Dewi Samudra bersama Beri Prima dan juga Yurike Prastika dan di tahun 1991 ada Perjanjian di Malam Keramat bersama Susana sebagai Burhan kemudian ada 5 Harimau Nusantara bersama Baron Hermanto dan juga Babat Tanah Leluhur Kedua bersama Lamping serta tahun 1992 ada Gadis Metropolis di tahun 1993 ada Gadis Malam sebagai Ardi kemudian Lembaran Biru dan juga Misteri Permainan Terlarang serta Selir Seriti Dua sebagai Raja Iblis di tahun 1994 ada Dewi Angin-Angin bersama Ineke Kusherawati dan juga Suami Istri dan Kekasih kemudian di tahun ini juga ada Gadis Metropolis Kedua sebagai Teguh dan juga Godaan Membara sebagai Alex di tahun 1995 ada Cinta Terlarang sebagai Ayah Andre dan juga di tahun 1997 ada Fatahila kemudian di tahun 2006 ada Hantu Bangkul Kosong sebagai Pak Jimung Oke lanjut Tuan Kawan di tahun 2007 ada Leak sebagai Nyoman Arya dan juga Kuntilanak Dua sebagai Madeng kemudian di tahun 2008 ada Desaman sebagai Ajis kemudian di tahun 2009 ada Perempuan Berkalung Sorban sebagai Kiai Besar di tahun 2010 ada 3 Pejantan Tanggung sebagai Kepala Suku kemudian ada Lost in Papua sebagai Eang Joko dan di tahun 2011 ada Batas sebagai Panglima Galiong Banker kemudian di tahun 2012 ada Mama Kek sebagai Sopir Taksi dan Bidadari-Bidadari Surga sebagai Wah Burhan Oke lanjut di tahun 2013 adalah Tasan sebagai Ayah Fiona kemudian ada Azraks melawan Sindikat Perdagangan Wanita sebagai Bos Besar di tahun 2014 ada Mentari Dari Kurau sebagai Kepala Sekolah kemudian ada Hijrah Cinta sebagai Haji Ismail Modal di tahun 2015 ada Garuda Superhero sebagai General Semeru kemudian ada Tri Alip Lamim sebagai Kolonel Mason dan juga di tahun 2018 ada Bayi Goi Bayi Tumbal Bayi Mati sebagai Kiwongso dan juga ada Arwah Tumbal Nyai sebagai Dokter Ya lanjut di tahun 2019 ada Horas Amang yang berepisod 3 bulan untuk selamanya sebagai William kemudian ada Zarva sebagai Kiai Soleh di tahun 2020 ada Denting Kematian sebagai Romo dan di tahun 2021 ada Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas sebagai Paman Gembul pada tahun 2022 ada Atas Nama Surga sebagai Albi Sawah kemudian di tahun 2023 ada Pelet Tali Pocong sebagai Parahmat dan ada Anwar The Untold Story sebagai Ibrahim merupakan sebuah film negeri Malaysia ya dan juga ada Jin Kodam sebagai Ajangan Baskara kemudian di tahun 2024 ada Glenn Fredly The Moppy sebagai seorang penjaga gereja dan juga ada Bangsal Isolasi sebagai Herman dan berikut di tahun 2025 merupakan Lis Kuning adalah menandakan bahwa film tersebut belum dirilis untuk saat ini yaitu Ningsi, Dendam Arwah, Penghuni Pabrik dan juga The Captain kemudian ada Malam Ketiga kemudian pada tahun 2022 beliau juga pernah memerankan di sebuah film pendek yang berjudul Pesan Bermakna Jilid Kedua yang perannya yakni sebagai Hendro dan beliau pun banyak menghiasi serial acara televisi niwan kawan yang dimulai pada tahun 1993 lewat sebuah serial televisi yang berjudul Si Buta dari Gua Hantu kemudian di tahun 1994 ada Kaca Benggala ya sebagai Demang Surat Kerti kemudian pada tahun 1995 hingga 1996 ada Singgasana Brahma Kumbara bersama Anto Ijaya sebagai Hati Raksa dan di tahun 1995 ada Wiro Sableng ya sebagai Mangkubumi Mitra dan juga sebagai Begawan Citra Karsa di episode Keristumbal Wila Yuda dan juga episode Pendekar Terputuk Pemetik Bunga kemudian pada tahun 1996 hingga 1999 ada Tutur Pinular ya sebagai Prabu Jaya Katwang di musim pertama dan sebagai Empu Lunggas di musim kedua lanjut kemudian pada tahun 1997 ada Saat Aku Mencintaimu sebagai Rukman dan di tahun 1998 ada Ketika Cinta Harus Memilih sebagai Pradoto dan di tahun 1998 hingga 1999 ada Misteri dari Gunung Merapi sebagai Juragan Katma dan juga Ki Bongkok di musim pertama dan pada tahun milenium yaitu pada tahun 2000 ada Prahara Prabu Siliwangi kemudian di tahun 2001 ada Prahara Batavia dan di tahun 2002 ada Gadis Penakluk dan juga Dua Pelangi kemudian pada tahun 2004 hingga 2005 ada Bidadari dan di tahun 2005 hingga 2006 ada Putri Cahaya kemudian lanjut pada tahun 2005 ada Serial Hidayah ya yang berepisod terserang struk setelah susuk dicabut kemudian di tahun 2008 ada Chelsea sebagai Salman Antolin dan juga Karissa sebagai Darmawan di episode pertama pada tahun 2009 ada Tangisan Isabella sebagai Ayahanda Raja kemudian di tahun 2010 ada Takbir Cinta sebagai Danu dan juga di mana Melanie sebagai Selamat kemudian ada Cinema 20 yaitu Wajah Indonesia dengan episode Patah Arang kemudian di tahun 2011 ada Nada Cinta sebagai Tirta di episode pertama kemudian dari tahun 2011 hingga 2012 ada Senggol-Senggol Asmara sebagai Rasid Ya lanjut di tahun 2012 hingga 2014 ada Raden Kian Santang sebagai Kiai Tapa kemudian di tahun 2014 ada Maulana Hasanuddin Banten dan juga Sang Pemburu di episode Rahasia Kitab Kuning kemudian di tahun 2016 hingga 2017 ada Tukang Ojek Pengkolan sebagai Herman di tahun 2016 ada Cinema Wajah Indonesia yang berperan sebagai Wirio dengan episode Ayah dan Ayah kemudian pada tahun 2017 sehingga 2018 ada Salah Asuhan yang berperan sebagai Sultan Batu Wah Ya selanjut di 2018 ada Azab ya yang berperan sebagai Arman kemudian pada tahun 2022 ada Amanah Wali yang ke-6 sebagai Mister Lee atau Sarmili dan beliau pun pernah membintangi beberapa serial web nih Wan Kawan yang diawali pada tahun 2019 dan belas silam nih lewat sebuah judul Rumah Jagal yang beran sebagai Hardy kemudian tahun 2022 ada Dapur Napi yang berperan sebagai Martono di episode pertama dan dilanjut di tahun 2023 ada Siapa Takut yang berperan sebagai Pierre Way di episode yang keempat lanjut pada tahun 2024 ada Sekotengs yang berperan sebagai Profesor Triad Mojo di episode yang ke-2, 3 dan juga yang ke-6 Semoga video gue kali ini bermanfaat buat kalian para pecinta film-ilem Indonesia dan sampai ketemu lagi di video gue yang akan datang bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax